Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas soal matematika, khususnya materi tentang direct aritematika. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, rumus suku ke N dari barisan aritematika 5, 2, negatif 1, negatif 4, dan seterusnya adalah titik-titik. Nah teman-teman, kita disuruh untuk mencari yang namanya UN. Nah sedangkan rumus UN, UN sama dengan A, kemudian ditambah N-1 dikalikan B. Nah dari sini itu kita ketahui A-nya itu adalah 5, maka B-nya itu sama dengan U2-U1, disini adalah 2-5 sama dengan negatif 3 ya teman-teman. Maka tinggal kita masukkan bahwa UN sama dengan A-nya sudah diketahui 5, kemudian ditambah N negatif 1 dikalikan negatif 3, seperti itu. Maka di sini 5 ditambah N negatif 3, maka di sini negatif 3N. Negatif 1 dikalikan negatif 3, maka di sini plus 3. Sehingga ada 5 ditambah 3, itu 8, kemudian dikurangi 3N. Nah jadi rumusnya 8 dikurangi 3N. Kita lanjut nomor 2, ada rumus umum dari barisan aritematika negatif 8, 0, 8, 16, dan seterusnya, seperti itu adalah titik-titik. Nah kita disuruh untuk menentukan UN lagi teman-teman, bahwa UN itu sama dengan A ditambah N negatif 1 dikalikan B. Nah di sini diketahui A-nya itu adalah negatif 8, itu sama dengan A ya. Kemudian kita cari B bedanya, maka kita ambil dari U2 dikurangi U1, disini 0, dikurangi negatif 8, maka disini sama dengan 8. Sehingga kita masukkan ke UN-nya sama dengan A-nya itu negatif 8, kemudian ditambah N-nya, N dikurangi 1, dikalikan bedanya adalah 8. Maka disini negatif 8 ditambah N kali 8, 8N, kemudian negatif 1 kali 8, negatif 8. Sehingga diperoleh 8N negatif 16 ya teman-teman. Jadi jawabannya, rumusnya adalah 8N dikurangi 16. Lanjut nomor 3, suku ke N suatu barisan bilangan dirumuskan UN sama dengan 15 negatif 3N. Suku ke-15 dari barisan tersebut adalah titik-titik. Nah kita disuruh mencari U15 dari 15 dikurangi 3, maka disini dikalikan 15 seperti itu. 15 dikurangi 45 sama dengan negatif 30. Jadi suku ke-15 itu adalah negatif 30. Kita lanjut soal nomor 4. Diketahui barisan aritematika 4, 1, negatif 2, negatif 5, dan seterusnya. Suku ke-10 dari barisan tersebut adalah titik-titik. Nah teman-teman kita tentukan dulu UN ya. Nah UN itu kan A ditambah N min 1 dikalikan B. Nah disini diketahui A-nya itu adalah 4. Nah maka B-nya itu sama dengan U2, 1 dikurangi U1 yaitu 4 sama dengan negatif 3. Maka UN sama dengan A itu 4, kemudian ditambah N dikurangi 1, dikalikan B-nya negatif 3. Sama dengan 4 ditambah disini negatif 3N plus N1 kalikan min 3 itu 3 ya. Sama dengan 4 ditambah 3, 7 dikurangi 3N. Dan maka untuk mencari U ke-10 sama dengan langsung kita masukkan 7 dikurangi 3 dikalikan 10. Seperti itu teman-teman. Maka 7 dikurangi 30 sama dengan negatif 23. Kita lanjut soal nomor 5. Diketahui suku ke-3 dan suku ke-5 dari barisan aritematika secara berturut-turut adalah negatif 5 dan negatif 9. Suku ke-10 dari barisan tersebut adalah titik-titik. Nah diketahui U ke-3 itu sama dengan negatif 5. Sedangkan U ke-5 sama dengan negatif 9. Nah teman-teman, U ke-3 itu kan rumusnya sama dengan... Berarti kan negatif 5 itu sama dengan A ditambah 2B. Seperti itu teman-teman. Nah suku ke-5 itu negatif 9 sama dengan berarti A ditambah 4B. Nah kemudian kita eliminasi ya teman-teman supaya kita mengetahui A dan B-nya. Seperti ini teman-teman, disini ada negatif 5 dikurangi negatif 9, maka sama aja negatif 5 ditambah 9 itu artinya 4 sama dengan... Disini adalah A dikurangi A, maka habis ya, maka bisa kita langsung coret seperti ini. Kemudian ada 2B dikurangi 4B, maka disini adalah negatif 2B. Maka B sudah diketahui ya, 4 per negatif 2 sama dengan negatif 2. Nah sekarang kita mencari A. Dari mana? Dari persamaan yang ada misalnya. Kita ambil misalnya yang persamaan pertama, negatif 5 sama dengan A ditambah 2B. Maka negatif 5 itu sama dengan A ditambah 2B-nya berapa teman-teman? Min 2, seperti itu. Negatif 5 sama dengan A dikurangi 4, maka A sama dengan negatif 5 ditambah 4, A sama dengan negatif 1. Nah sekarang suku ke 10 langsung saja, maka kan rumusnya A ditambah 9B, seperti itu. A-nya adalah negatif 1 ditambah 9 kali B, B-nya adalah negatif 2. Maka sama dengan negatif 1, negatif 18 sama dengan negatif 19. Jadi suku ke 10 itu adalah negatif 19, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 6 ya, teman-teman. Suku ke N suatu barisan bilangan dirumuskan dengan UN sama dengan 3N negatif 6. Suku ke 15 dari barisan tersebut adalah titik-titik. Nah U15, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus 3N negatif 6 ya, maka sini 3 dikalikan 15 dikurangi 6, itu sama dengan 45 dikurangi 6, sama dengan 39. Dari deret suatu aritematika, diketahui suku pertama adalah 20 dan suku ke 6 adalah 40. Jumlah 10 suku pertama adalah titik-titik. Nah, suku pertama itu berarti A itu sama dengan 20 dan U6 itu sama dengan 40. Nah, U6 itu rumusnya kan A ditambah 5B ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah jumlah suku ke N, berarti adalah SN. Itu sama dengan kan N per 2 dikalikan 2A ditambah N min 1 dikalikan B, seperti itu. Nah, maka di sini S10 itu sama dengan N-nya adalah 10 dibagi 2 dikalikan 2 dikalikan A 20 ditambah N-nya 10 dikurangi 1 dikalikan B-nya adalah 4, sama dengan 10 dikurangi. Bagi 2, 5 dikalikan 40 ditambah N-nya 10 dikurangi 1, 9 dikalikan 4, 36. Sehingga sama dengan 5 dikalikan 76, sama dengan 380. Kita lanjut soal nomor 8. Suku pertama suatu barisan aritematika adalah 5, diketahui suku ke 10 sama dengan 2 kali suku ke 4. Jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah titik-titik. Di sini ketahui suku pertama atau A itu sama dengan 5. Kemudian diketahui juga U10 itu sama dengan 2 kali U4. U10 itu kan A ditambah 9B, itu sama dengan 2 kali U4 itu kan A ditambah 3B. Seperti itu, teman-teman. A-nya kita masukkan 5 ditambah 9B, sama dengan 2 kali A-nya 5 ditambah 3B. 5 ditambah 9B, sama dengan 10 ditambah 6B, maka 9B min 6B itu sama dengan 10 min 5, maka 3B sama dengan 5, B sama dengan 5 per 3. Nah, sekarang jumlah 6 suku pertama SN itu kan sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N min 1 dikalikan B, seperti itu ya teman-teman. Maka S6 itu sama dengan 6 per 2 dikalikan 2 kali 5 ditambah N-nya 6 min 1 dikalikan B, 5 per 3. Sama dengan, disini 3 dikalikan 10 ditambah 5 kali 5, 25 per 3. Nah, disini kita kalikan 30, kemudian ini 3 kita kalikan 25 per 3, maka ditambah 25, sama dengan 55. Jadi jumlahnya 6 suku pertamanya adalah 55. Kita lanjut soal nomor 9. Jumlah N suku pertama deret aritematika dinyatakan dengan SN sama dengan 2N kuadrat ditambah 4N. Suku ke-8 barisan tersebut adalah, nah ini kita mencari UN dari SN, maka rumusnya UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Kita masukkan langsung, disini 2N kuadrat ditambah 4N, kemudian kita kurung dulu, dikurangi 2N min 1, kita kuadratkan ditambah 4N min 1. Seperti itu, sama dengan 2N kuadrat, ini masih tetap, kurangi 2, kita ada pengkuadratan N min 1 kuadrat. Kalau dijabarkan menjadi N kuadrat negatif 2N plus 1, kemudian plus 4N min 4, seperti itu ya teman-teman, langsung. Sama dengan, disini masih tetap, 2N angka 2 plus 4N, dikurangi, disini ada 2N kuadrat negatif 4N, ditambah 2, kemudian disini ditambah 4N negatif 4. Sama dengan, ini masih tetap, 2N kuadrat plus 4N, kita operasikan yang belakang, 2N kuadrat ini tetap nggak ada temannya, kemudian disini negatif 4N, disini plus 4N, maka kita coret saja, sama dengan 0 ya. Terus disini, ada plus 2, ada negatif 4, maka langsung menjadi negatif 2, sama dengan 2N kuadrat, ada negatif 2N kuadrat, itu sama dengan 0, kita coret saja, maka sisanya adalah, disini ada 4N, kemudian disini dikurangi, negatif 2, maka menjadi plus, plus 2. Nah, maka kita masukkan, U ke 8, 4 kali 8, ditambah 2, sama dengan 32, ditambah 2, sama dengan 34. Kita lanjut soal nomor 10, suku ke N suatu deret aritematika dirumuskan, U N sama dengan 15 plus 5N. Suku ke 8, daerah tersebut adalah, maka U 8, langsung kita masukkan ke rumus ini, 15 ditambah 5, dikalikan 8, sama dengan 15 ditambah 40, sama dengan 55. Nah, jadi suku ke 8-nya adalah 55. Nah, demikian ya teman-teman, pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih.